Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ade Gigo Hari ini saya ingin perkenalkan Salah satu koleksi Antik saya Yaitu Motor R-Eking Tahun 2008 Sepeda motor R-Eking tahun 2008 Yang kini sudah tidak diproduksi lagi oleh Yamaha Dan Alhamdulillah Saya masih punya koleksinya Satu full or senior Dan tidak ada restorasi Intro Terima kasih telah menonton! 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 unik lagi saya setelah hunting kemana-mana saya dapet helm yang mana helm ini masih baru ini keluaran dealer Yamaha pada zamannya yaitu ini masih strippingnya masih Yamaha Vega tahun 95 kalau nggak salah kalau nggak salah ya ini stripping Yamaha Vega ini baru bukan second jadi ini sebenarnya sisa stok dari dealer Yamaha saya dapet di kota Malang dan harganya pun seharga helm baru helm-helm sekarang gitu jadi kalau dulu nggak dapet dari dealer setiap kali kita beli motor sekarang harganya sesuai dengan helm baru nah ini yang Yamaha Vega kebetulan saya dapetnya ngantik ini bawaan dari Yamaha reking pasaran kan nah dan ini pun baru ini saya pasang stiker KCDJ tangkatan 118 ini baru dan bukan restorasi dan ini harganya lebih mahal dari yang Yamaha Vega tadi jadi ini ya sekedar bocoran ini saya dapet harga Rp 800.000 untuk helm yang baru dan ini baru dan masih dapet sama sarungnya Yamaha helm sekarang penasaran kita ulas tentang produk reking saya yang mana tahun 2018 ini adalah produksi terakhir dari Yamaha helm ini warna merah ini semuanya full oris kecuali spion saya ganti sementara pakai ya Kawasaki Ninja karena lebih kecil dan ini spion aslinya ada masih saya simpan rapi masih ada dan nyaman reking 2008 ini ada dua varian yaitu warna hitam sama warna merah dan yang paling dicari warna merahnya ya dan karena ini motor jarang dipakai bisa dibilang sebulan sekali itu pun jarang jadi tiga hari sekali saya panasin tiga hari sekali saya panasin jadi mau denger suara mesinnya masih seperti baru jadi tinggal bater yang membedakan dari reking 2008 ini kenal potnya sudah memakai perdam dan dari baknya juga beda full stepnya beda selebihnya biar sama dan lampunya dia sudah bulat lampunya sudah bulat lampu depannya sudah bulat dan karena saya bosan dengan warna merah sepertinya saya harus buat warna ini menjadi warna lain kira-kira akan muncul warna saya akan mempunyai yang sama air akhirnya menjadi warna potnya dia dapat halus juga dia dapat halus dengan mudahan bisa menjadi warna harus tebal ya biar menjadi warna putih nah sudah saya capi tipis-tipis jadi warna putih oke demikian ulasan singkat dari saya Adejigo bersama Yamaha E-Racking tahun 2008 terima kasih jangan lupa cakot ya pemain dan tawa